Intro Yo cuy, balik lagi bersama gue Dan kali ini gue bakal lanjutin Unboxing-unboxing CSM ya Dan barang yang akan gue unboxing kali ini adalah CSM Kaiksa Gear Nih, yang di depan kalian Dari tadi udah ada nih Gila cuy, boxnya gede Parah anjir ini, sumpah Ini tergede yang pernah gue Unboxing-nya, ini kayak TV 29 inch Kurang lebih Sebenernya ada bris coklatnya, cuma gue males Karena bris coklat Gue bukanya Gue bukanya ribut lah intinya Ini kita langsung aja nih Logo smart brain Di depannya nih Sorry nih, muka gue gue tutupin Biar gak halangin pemandangan lah Hehehe Dan ini bakanya kayak ada warning Aloh, siap Tuh kayak Tusen-tusen gitu atas bawahnya Kolos aja, biar ada apa-apanya nih Tuh, tasnya kayak gini Bawahnya kayak gini Ini sebenernya di dalam Masih ada bus lagi sih Oke Kita bakal langsung coba buka Nah Ini dia menu utama kita CSM Kaiksa CSM Kaiksa Ini standing by Kaiksa Kaiksa slash Karena dia dapet pedangnya juga nih Kalau Faiz kan kemarin Kita gak dapet pedang-pedangnya ya Kalau ini dapet pedangnya Atasnya seperti kesal Logo Kaiksa doang Logonya kayak gini Kanan kirinya Logo Kaiksa yang sedikit Transparan gitu ya Tuh, ini Dan ini Tanpa basa basi Langsung kita buka lagi cuy Buka aja nih Wuh Gila ini barang Gede yang kena gua Unboxing nih cuy Aduh Racun Oh cuy Bepan cuy Ini unboxing paling Susah gumpah ini cuy Gak Bawa TV anjir Gila seumur-umur gua ini baru kali ini loh Unboxing seribut ini Barangnya gede parah cuy Sumpah Tidak Tidak Nah Wuuuuh Wuuuuh Cakep sekali itu Wuuuuh Ini tapi sayangnya Karena beli Tekan So Jadi plastiknya Jadi plastiknya Rada kurang lengkap gitu ya Ini ya Tama-tama kita dapat manualnya Terus kita dapat tempat pointer Eksa Terus kita Terus kita dapat Ini pinggiran belasanya seperti biasa ya Satu Satu lagi Satu lagi ini Tiga Tiga kanan kiri belakang Tiga kanan kiri belakangnya Tiga kanan kiri Tiga kanan kiri Tiga kanan kiri Tiga kanan kiri Dapat Tiga kanan kiri Kameranya nih Ya kameranya rada kayak Abu-Abu Army gitu ya Bukan Army BTS yes disini dapet polster kameranya atau kayak se-shop eh kayak se-age nah ini item core belt dan phone nya kalau device itu kayak silver kalau kita itu kayak ini ya kayak nabi-nabi gitu loh eh nabi kayak abu-abu doff gitu loh grey nah terus ini ada handphone plus ini oke ini udah nah isiannya kosong udah itu aja lihat ya kosong kosong eh tanpa basa basi langsung aja lanjut ke bagian berikutnya nah kuih ya 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 yang ya 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 Oke di depan kalian Udah ada Kaiksa Belt Yang dipasangin sama Handphone Kaiksa Handphone Kaiksa ini beda ya Tipenya sama tipe Faiz, ntar gue jelasin kenapa Sebelum itu kita bakal Cek dulu apa aja yang didapat Dari CSM Kaiksa Dengan detail ya, ini ada kameranya Faiz Faiz short Kaiksa short Kurang lebih sama kayak Faiz Sembedanya warnanya Ini tuh gue baru inget nih Warnanya tuh kayak gun metal Ini disimpanin Disini Dan ini ada Kaiksa pointer Ini kayak terumpung Gitu ya Jadi simpanin di belakang ya Mungkin gue gak pasangin juga Karena gak kelihatan Ini yang uniknya tuh Tuh Gainnya dua Kayak kapal among us cuy Kalau kata anak ya Temen kerja gue Kayak kapal among us Nah yang uniknya lagi Dia on-off itu ini Aku gak bunyi Tuh Oke Detileknya gini Smart crane X Kaiksa Cuma sayang banget Ini detilnya kayak kentang banget Ininya kayak Mesin-mesin gini Tapi ini ya polos Ya Terus Yang membedakan antara Faiz dan Kaiksa Kaiksa tuh dapet senjatanya Yaitu si Kaiksa Blade Gun Sweet Ini bisa jadi pistol Bisa jadi Ini juga Bisa jadi Pedang Ini ya Sorry nih Pergedean senjatanya Gak masuk S3X Smart brand 913 Kaiksa Nah dia tuh on-offnya Ada di Entah mana ya Nah ini Tuh Baterainya disini Ya si Kaiksa ini Kira-kira Butuh Baterainya 23 45 67 8 9 10 11 12 12 deh kira-kira Kalau si Paiz kan tadi 7 Kalau Kaiksa sekarang butuhnya 12 Baterai Oke Nah kita coba kita tes dulu Tuh di atas kayak ada Efek manusia yang kena Kena finisher Kaiksa ya Itu kayak Hal unik Ini yang si Benda si Kaiksa ya Nah terus dapat Ini juga Ini tuh kalau misalnya udah buat Ready-nya XT chart-nya Tuh Bola lampu Cuy Ini fungsinya Ditempel ke Ini Gue mundurin dulu kali ya Biar kita dapat Angle yang gede Nih Ditempel ke sini Tuh Iya Oke Cukup Nah dia jangan nyambut juga Jangan asal nyambut kalian Nih tarik dulu ini Tuh Baru Cabut Oke Nah dan Ini tuh ada Holster-nya juga dia Setelah kayaknya Nggak usah dipakai Kayaknya Tapi boleh deh Dipakai buat Nunjukin doang Nah Kurang lebih Pake holster-nya kayak gini Ntar dipasang di belter Gue nunjukin video handshine-nya juga dia Ditunjukin pas gue Video handshine gitu Oke Ya Cukup Terus dapet ini juga Nggak lupa Nah dia nggak dapet Yang buat Pointer Di kekeran Karena tipe Pointer-nya beda ya Tipe Vice Ini Vice pointer-nya Jadi Kalau ini kan Yang Vice kan Vice pointer Pointer-nya Kalau ini kayak kisah pointer-nya Dia nggak bisa jadiin kekeran Di HP-nya ya Nah dan ini Ada handphone-nya Handphone-nya dia Beda gitu ya Tipe slide Tapi ke samping gitu Bukan flip Ini juga bisa dibilang flip sih Cuman flip-nya ke samping gitu Akhirnya kecil banget ya 913103106 Ini kurang lebih sama Kita coba aktifin dulu Nah bedanya si Vice sama KX-nya ini Si KX-nya ini Dx-nya lebih matang ya Dia kayak Di HP-nya tuh kayak ada Suara BGM-nya juga Tuh Kalau di Vice nggak ada cuy Di manual-nya juga nggak ada Ada tiga musik ya Tuh suaranya rada Kasar gitu Tuh itu 0-9 panggil Connection ya Oke Sekarang kita coba 103 dulu Sama 12 kali Sama 12 kali Oke Terus 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 selain sebelum hands-in Kita coba 9821 SideBusher SideBusher Come closer Itu motornya si KX-nya namanya SideBusher SideBusher Get into the action SideBusher Get into the action SideBusher BattleMode 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 SideBusher BattleMode Selain Selain setBusher Dia juga bisa Manggil SideBusher Sama kayak si Vice Atau si Delta Selain setBusher KX-nya namanya KX-nya namanya KX-nya namanya KX-nya namanya Terus Sama kayak Mereka Petet Terminasi kat e-tel Sakon apn 网 ultimate Designer Bertua ível atau dia Ini Dan Kita Di Seperti lihat lagi beres nah sekarang dia ada mode lainnya juga ya kayak misalnya ini nih ringtone bunyi enver minyak apa kamu lama Terima kasih telah menonton! 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 diperhatikan주는 channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Atau si Kaiksa shot ini karena punya Kaiksa nah terus kita bakal lanjut ke si Kaiksa pointer dulu belum nyalain dia bakal otomatis kebuka gini karena ini kenapa bening ini enggak karena ini buat yang nembakin lasernya harusnya kalau di filmnya dua sih oh ya bentar gue bakal coba matiin lampu dulu ya oke lampunya udah mati ya dan kalau lampunya mati kayak susah fokus gitu ya kita coba lagi oke ready ready oke 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 tuh kalian bisa lihat sendiri ya tadi ada tanda X nya oke untuk si Kaiksa pointer tesnya gitu aja, kita lanjut ke bagian berikut ya kue oke, kita langsung lanjut ke Kaiksa Blaygun kita coba tuh dari horsternya, kayak gini ya kita on-in dulu nah tuh kalian bisa lihat itu ada kayak orang yang kena efek XT Charge ya ntar gue bakal gelapin lagi biar lebih detail lagi dan biar lightsaber nyalanya keren ya dia kalau di kokang ini Blasermode ya itu ada kayak suara debunya gitu ya oke kita langsung pasang buah lamp-lampunya nih ini di bawah lamp-lampunya juga kayak ada on-off-nya gitu ya pasangnya begini ikutin alur ini ini silver-silver hitam-hitam ya ya lho ya kita cabut dulu lho pasang ke sini mantep ya itu kalau dipencet ini ya itu kalau dikokang dia pindah ke mode tembakan mode kokang lagi ya nah kita langsung coba exit chat ya oh 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 kalau dimatiin gitu kalau dimatiin kita coba lagi pas lagi oke sekarang kita coba nyalain lampu buat lihat gambar yang XT chartnya ya tar nah lampu udah dimatiin kita bakal coba lihat ini mantap ini kalau dicabut itu kayak pedang gaban ya kalau kalian pernah lihat okay mak oke untuk cek sound CSM Kaiksa set Kaiksa gear set kira-kira segitu aja kita bakal langsung lanjut ke bagian berikutnya kuih Sampai jumpa oke gimana cuy menurut kalian CSM Kaiksa gear set kalau menurut gue sih ini diantara Faiz Kaiksa Delta yang pernah gue cobain Kaiksa ini paling waktif karena ada belakangnya ini dia kayak bisa nyalanya gitu keren ini juga keren-keren ya warnanya juga lebih keren gitu ya selain lebih ke gunmetal gitu yang gue gak suka kayak itu jenis handphone-nya kayak slide gini nih nah itu layarnya kecil banget cuy menurut gue sama apa ya kayak gampang loncir cuy kalau misalnya gini mendingan flip sekalian kalau menurut gue ya cuman di samping itu dia suara-suaranya kayak banyak itu keren warnanya lebih banyak ya kayak lebih matang aja dibanding di XC Faiz ya tuh cala matep calanya kuning dan ini sih yang paling gel breaknya ini kurangnya itu tadi satu HPnya terus tambah packagingnya gede banget sumpah gak harusnya bisa belajar ya dari Faiz Faiz itu packagingnya dibagi dua walaupun itemnya gak sebanyak si Kaiksa harusnya si Kaiksa bisa lebih efisien lah dalam packingannya gitu jadi biar yang unboxingnya juga gak ribet cuy takut kalau misalnya kegedean unboxingnya di meja gitu jatuh kan bisa nangis cuy oke segitu aja unboxing plus review Kaiksa gear set channel Aryan Black jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe sampai jumpa di video berikutnya dan ciao 7,5 juta apa 10 juta ini lupa selamat menikmati 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 selamat menikmati